Konflik antara Israel dan kelompok militan Palestina Hamas di Gaza telah berlangsung lama dan melibatkan beberapa kekuatan besar dunia, seperti Amerika Serikat, Inggris, Rusia, dan Cina. Negara-negara adidaya ini, yang terbagi antara Blok Barat dan Timur, memiliki pandangan yang berbeda tentang konflik panjang ini di Timur Tengah. Amerika Serikat Amerika Serikat kembali menegaskan dukungannya kepada Israel, menyebutnya sebagai hak negara itu untuk membela diri dan mengutuk serangan yang dilakukan oleh Hamas. Dukungan ini disampaikan langsung kepada Perdana Menteri Benyamin Netanyahu selama kunjungan Presiden Ash Joe Biden ke Israel. Biden bahkan secara terang-terangan menyatakan dirinya sebagai seorang Zionis selama kunjungan tersebut. Seorang pejabat AS yang turut hadir dalam pertemuan tersebut menyatakan bahwa pernyataan Biden disambut baik oleh politisi dan jenderal Israel. Dukungan juga terwujud melalui pemberian perlindungan oleh kapal induk AS yang berada di dekat Gaza. Minggu lalu, DPR AS juga menyetujui paket bantuan militer senilai 1,14 miliar AS dolar, 222 triliun rupiah, untuk Israel dalam tengah-tengah perang Gaza. Namun, Biden juga menyuarakan keinginan untuk mencari solusi bagi kemerdekaan Palestina. Hal ini dikonfirmasi dalam sebuah wawancara pada pertengahan Mei. Biden menyatakan bahwa pandangan ini muncul ketika tentara Israel bersiap untuk melakukan serangan darat di Gaza. Ketika ditanya dalam acara berita, 60 menit, apakah ia mendukung pendudukan Israel di Gaza, Biden menjawab, saya pikir itu kesalahan besar. Namun, ia menekankan bahwa Hamas, yang mengendalikan Gaza saat ini, tidak mewakili seluruh rakyat Palestina. Ia juga setuju dengan upaya untuk melenyapkan Hamas. Ketika ditanya apakah Hamas harus dieliminasi, Biden menjawab, ya. Tetapi otoritas Palestina harus ada. Harus ada jalan menuju negara Palestina, katanya, mengulangi seruan AS untuk solusi dua negara. Inggris Inggris telah mengambil sikap mendukung Israel dan mengutuk Hamas, sejalan dengan Amerika Serikat. Perdana Menteri Inggris Rishi Snek bahkan telah melakukan kunjungan ke Israel untuk memberikan dukungan kepada Perdana Menteri Netanyahu. Pemerintah Inggris juga telah mengirimkan pesawat pengintai, dua kapal pendukung Angkatan Laut, dan sekitar 100 marinir ke daerah-daerah di dekat Israel dan Gaza. Di dalam negeri, Inggris akan melarang penggunaan slogan-slogan yang mendukung Palestina, seperti, From River to Sea, dan Palestine Will Be Free. Partai buruh Inggris telah menangguhkan anggota Parlemen Andy McDonnell karena menggunakan frasa tersebut dalam pidatonya di rapat umum pro-Palestina. Asosiasi Sepak Bola Inggris juga telah melarang pemain menggunakan slogan tersebut di akun media sosial pribadi mereka. Menteri Dalam Negeri Inggris Luela Braberman menggambarkan demonstrasi pro-Palestina sebagai pawai kebencian, dan memperingatkan bahwa slogan-slogan tersebut harus ditafsirkan sebagai tanda keinginan kuat untuk menghancurkan Israel. Rusia Rusia mengambil pendekatan yang lebih netral dalam konflik antara Israel dan Hamas, berbeda dengan Amerika Serikat dan Inggris. Moskow tidak menyalahkan Hamas, tetapi mendorong untuk adanya gencatan senjata antara kedua belah pihak. Ketika konflik baru saja dimulai, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Rusia, Maria Zaharova, mengatakan bahwa eskalasi kekerasan di wilayah tersebut terjadi karena pelanggaran terhadap aturan internasional yang menegaskan pembentukan negara Palestina merdeka berdasarkan perbatasan tahun 1967. Rusia juga percaya bahwa negosiasi langsung antara Palestina dan Israel harus segera dimulai, sambil mendesak kedua belah pihak untuk meninggalkan kekerasan dan mencapai gencatan senjata. Dalam pernyataan terbarunya, Rusia menyerukan untuk mengakhiri permusuhan di Gaza dan memulai kembali pembicaraan antara Palestina dan Israel. Rusia menganggap hal ini sangat penting untuk menghindari risiko perang yang lebih meluas dan peningkatan aktivitas teroris. Prioritas saat ini adalah menghentikan permusuhan di Gaza, kata Kementerian Luar Negeri Rusia. Jika tidak, kita akan menghadapi risiko radikalisasi dan peningkatan aktivitas teroris, serta risiko konflik yang dapat meluas ke wilayah geografis yang lebih luas. China Beijing, yang menjalin hubungan diplomatik dengan Israel dan Palestina, telah mengirim utusan khusus ke Timur Tengah, Zhaijun. Namun, baik Presiden China 11 Jinping maupun Menteri Luar Negeri Wang Yi tidak mengunjungi wilayah tersebut sejak konflik dimulai. Meskipun Barat telah memanggil untuk gencatan senjata, Raja mengatakan bahwa akar konflik adalah ketidakadilan terhadap rakyat Palestina dan bahwa hukuman kolektif terhadap mereka harus diakhiri. China telah lama mendukung perjuangan Palestina, sebagaimana yang dilakukan oleh Uni Soviet selama Perang Dingin. Belakangan ini, China berusaha menjaga keseimbangan antara hubungannya dengan Israel dengan upaya diplomasi yang lebih luas di dunia Arab. China juga diperkirakan akan menggunakan hubungan dekatnya dengan Iran, yang mendukung Hamas di Gaza dan Hezbollah di Lebanon, untuk meredakan ketegangan. Pejabat AS dilaporkan menekan Menteri Luar Negeri China, Wang Yi, untuk bersikap tegas terhadap Iran, yang mendukung kedua kelompok tersebut. Israel telah mengancam setidaknya tiga negara jika terlibat dalam konflik dengan Hamas di Gaza. Ketiga negara tersebut adalah Iran, Yaman, dan Lebanon. Menteri Ekonomi Israel Nir Barkat mengatakan pasukannya akan menghapus Iran dan Lebanon dari peta jika mereka ikut campur dalam konflik Gaza. Ancaman terhadap Yaman datang dari komandan militer Israel, Tomer Bar. Ancaman Israel terhadap Lebanon terkait dengan potensi aksi Hezbollah, yang telah menyatakan kesiapannya untuk membuka front baru dalam konflik Israel-Hamas. Iran Dari tiga negara yang dianggap sebagai ancaman oleh Israel, Iran memiliki kekuatan militer yang paling besar. Menurut Global Firepower Index, GFP, Iran berada di peringkat 20 dunia dalam hal kekuatan militer. Negara ini memiliki sekitar 4.000 tentara yang dilengkapi dengan berbagai jenis senjata, termasuk lebih dari 575.000 tank dan ribuan artileri. Di bidang udara, Iran memiliki 196 pesawat tempur dan 12 helikopter serang. Angkatan lautnya memiliki 19 kapal selam, 3 korvet, dan 7 fregat. Di sisi lain, Yaman tidak sekuat Iran atau Israel dalam hal kekuatan militer. Dalam peringkat GFP, Yaman berada di urutan ke-145 dari 74 negara yang dinilai. Yaman memiliki sekitar 45.000 personel aktif, didukung oleh sekitar 100 tank, 50 artileri, dan 25 peluncur roket. Angkatan udara Yaman memiliki sekitar 76 pesawat tempur dan 14 helikopter serang. Namun, Yaman memiliki sedikit kapal perang, hanya 2 korvet, dan pasukan lautnya relatif kecil. Lebanon, dalam hal kekuatan militer, dianggap sebagai yang terlemah dari ketiga negara ini. Lebanon menempati peringkat ke-145 dari 111 negara dalam indeks daya tembak global. Negara ini memiliki sekitar 80.000 tentara, 361 tank, dan ratusan artileri. Meskipun memiliki tentara yang lebih besar daripada Yaman, Lebanon memiliki kekuatan udara dan laut yang lebih kecil, tanpa pesawat tempur, helikopter serang, kapal selam, atau kapal perang. Ancaman yang dihadapi Israel dari Lebanon lebih terkait dengan kelompok Hezbollah, yang memiliki kekuatan yang jauh lebih besar daripada Hamas. Nah jika kalian punya kritik dan komentar silahkan tulis di bawah. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.